Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita unboxing lagi ya kali ini kita unboxing unit kiriman dari subscriber yang jauh-jauh disana cuy dia di Kalimantan perbatasan sama Malaysia jadi ini adalah subscriber terganteng katanya disana dan ini kedua kalinya ya saya dikirimin handphone jadi yang pertama itu Black Shark 3 dan yang kedua ini adalah Oh apa ya kemarin ya Poco F2 Pro kalau nggak salah dan untuk untuk versinya yaitu versi yang 8256 dan ini pakenya bener-bener apa ya aman banget di sini dikasih kayak karung gitu kalian bisa lihat dan di sini dikasih paking kayu juga cuy kita langsung unboxing ini plastik dan karungnya biar tahu pakai kayanya kayak gimana langsung sobe aja uh oke ini paketnya bener-bener aman sih seharusnya kan karena ini pengirimannya dari jauh ya jadi kalau enggak kayak gini takutnya ya kenapa-napa di jalan cuy jadi lebih baik kita bayar lebih untuk keamanan daripada kita apa ya nyepelein pakingnya cuy kadang-kadang orang bilang itu pakai gini aja aman tapi kan ya kita nggak tahu posisi info itu di jalan cuy Oh dilempar ketindi dan lain-lain juga kalau kayak gini kan enak jadi kita tuh nggak perlu was-was takut barang pas sampai itu ada cacat cuy oke kita langsung sobek ya kiri kalau kirimnya deket sih nggak masalah ya cuma dikasih babel aja oke nah ini paking kayu udah kelihatan kita lepas dulu karungnya oke kita sobek aja ya biar cepet cuy oke nice rada susah ini bukanya cuy dan ini juga udah malem jadi harus hati-hati biar nggak berisik cuy Uff udah kebuka ya ini tinggal nobek aja sih nice oke Uff ini dia paking kayunya dan paking kayunya kayaknya gampang dibuka sih jadi kita nggak perlu taruh apa eh taruh di lantai jadi kalau kayak gini gampang anjir udah lepas loh ini belum tak contel pakai apa ya Oh apa eh kubut-kubut atau apa sih alat tukang itu nah ini udah lepas padahal udah cuman aku singgol aja tadi dan yang satunya kayaknya gampang juga sih ini kayaknya karena apa ini kayu pengen dipakai bambu loh cuy bukan pakai kayu biasanya kayak gini jadi dua ini tuh pakai bambu mungkin dari sananya habis untuk kayunya mungkin kita langsung pecahin aja oke dan langsung kita paksa Oh oke 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 terhasil keluarin keluarin-keluarin-keluarin nice udah keluar dan kita taruh dulu pakai kayunya cuy nah ini tinggal paking babelnya ya dan disini pakingnya juga aman banget ini babelnya juga tebel banget ini cuy dan handphonenya atau kota handphone aja nggak kelihatan dari luar jadi ini babelnya tebel banget langsung kita coba Oke 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 nice ini dia F2 Pro oke oke kita dapet speed gain nah ini kata orangnya original 200 ribuan kalau memang percaya harganya segitu ya karena memang speed gain itu mahal dan kualitasnya ya jangan dibandingin dengan softcase yang harganya 10 ribuan pasti jauh berbeda cuy dan ini adalah pochopon F2 Pro disini udah support 5G karena disini udah pake chipset Snapdragon 865 cuy jadi ini bisa dibilang flagship killer ya yang dimana ini harganya cuma 5 jutaan tapi udah pake chipset Snapdragon 865 cuy nah disini kalian bisa liat warnanya phantom white dan internalnya 256 RAM 8GB cuy dan untuk baterainya disini 4700 ini bener-bener gede banget dan untuk ukuran layarnya 6,67 ya udah AMOLED full screen cuman disini untuk refresh rate nya masih 60Hz ya jadi belum berapa 144 jadi belum 90 ataupun 120Hz jadi kita cukup dapet refresh rate yang 60Hz aja cuy dan disini ada tulisannya liquid cool technology 2.0 jadi ini lebih baru jadi teknologi ini tuh lebih baru jika dibandingkan dengan pojo F1 dulu ya padahal untuk pojo F1 dulu tuh menurutku udah udah killer banget sih cuman untuk layarnya kurang begitu bagus ya oke kita lanjut ke pojo phone F2 Pro nya dan untuk garansi nya ini katanya garansi thumb ya garansi resmi dan kita langsung buka aja cuy Bismillahirrahmanirrahim disini seperti biasa kita dapat ucapkan terima kasih dan handphonenya terus disini kita tentunya dapat softcase bawaannya nah softcase bawaannya juga eh belum dipakai oh udah pernah sih udah agak kuning cuman dimasukin plastik lagi terus kita dapet apa lagi ya oke dulu kita dulu udah pernah unboxing ya pada saat peluncuran pojo ini cuman ini kita re-unboxing lagi biar kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton yang video baru ini cuy oke ini tempat handphonenya dan kita dapet kabel charger dan kepala chargernya cuy untuk kepala chargernya disini gede banget ya karena disini untuk charger sudah support sampai 33W ya kalau bisa lihat maksimal 33W nah ini bener-bener kenceng sih jadi kita udah dapet charger yang fast charging di paket penjualannya itu udah bener-bener keren banget sih karena untuk handphone flagship sekarang itu udah pada dihilangin cuy jadi kita cuman dapet handphone dan kabel chargernya aja dan disini ada aksen warna orange cuy keren banget sih simple tapi menurutku ini keren banget daripada warna putih polos atau warna hitam oke untuk kelengkapannya cuman itu aja cuman dapet ini soft case bawaan spigen charger dan gak ada yang lain karena untuk paket penjualannya di poncupon FGO ini gak dapet hand free ya oke kita sisikan untuk kontaknya eh kotaknya ya kok kontaknya oke kita sisikan dulu kotaknya dan kita ke handphonenya cuy disini untuk handphonenya kita cek warnanya warna putih dan ini keren banget sih warna putih aku tuh lebih suka warna putih daripada warna-warna yang gelap gitu seperti di seri iPhone tuh paling suka warna silver nah disini ada lecet kayaknya nah tuh ini kayak bari kalau enak casing terus disini ada kamera ya karena untuk seri poncup F20 ini udah pake pop up kamera disini tombol volume eh tombol power tombol volume dan ini adalah lecet oh bukannya cuman kotor di bagian kiri juga mulus bagian bawah juga mulus dan disini masih menyediakan jack audio 3,5 cuy kita langsung nyalakan cuy jadi buat kalian yang cari handphone dengan spes eh baterainya habis cuy oke akhirnya nyala juga ya dan disini baterainya baru 1% dan disini untuk fast charging namanya charging rapidly apa ini rapidly ya rapidly disitu disini untuk screen guardnya ini udah banyak baratnya sih ya ini gak tau screen guard bawaan atau gak kita lepas aja ya biar keliatan mulus cuy nice ini kalau gini kan mulus ya nah daripada berat-berat kayak tadi mending kayak gini mulus uh ada aksen-aksen warna birunya sampingnya cuy kita langsung cek apa ya kita cek apa cuy pop-up camera ya nah disini pop-up camera oh hello nah untuk pop-up camera ini mengingatkan saya dengan k20 pro ya oke nah hmm gitu oke dan ada suara-suara gitu dan ada kayak kalian bisa perhatikan ada kayak warna-warna gitu nah warna-warna biru gitu kalau ada suara kayak gitu kayaknya terlalu alay ya menurutku ya karena menurutku ya terlalu berisik sih apalagi kalau kita mau selfie di tempat keramaian tuh ya bahkan rada ganggu sih buat saya pribadi nah disini untuk desain kameranya belakang ini kayak apa ya ini gak semua orang suka contohnya saya jadi untuk desain kameranya tuh lah rada apa ya bulat gitu dan ada 4 buah kamera terlalu apa sih ini ya gak terlalu suka lah pokoknya dan di bagian tengahnya ada tulisannya 64 megapiksel ya selera setiap orang beda-beda ya dan disini di bagian bawahnya ada 1 buah flash cuy dan ini untuk warna putihnya tuh apa ya mengkilap banget sih warnanya keren banget sih mungkin bisa dibilang ini adalah flagship killer ya karena dengan harga 5 jutaan kalian udah bisa mendapatkan chipset Snapdragon 865 dan untuk layar disini udah full HD plus dan ini udah cukup banget menurutku dan untuk refresh rate-nya nah disini mungkin jadi permasalahan kalian ya tapi menurut saya untuk refresh rate 60Hz itu udah sangat cukup sih karena kita gak perlu ngecari refresh rate yang tinggi-tinggi banget buat dipakai nge-game apalagi game-game sekarang itu ya mungkin beberapa aja sih yang udah support sampai 120Hz apalagi kalau dipakai buat main PUBG Mobile saya rasa settingan 60Hz aja itu udah sangat cukup karena dengan settingan 60Hz itu baterai kita itu lebih awet dan suhu di handphone kita itu tentunya lebih adem cuy jadi kalau kita kalau kita main di refresh rate tinggi itu otomatis baterainya boros dan suhu di handphone itu bakalan cepat naik sih oke mungkin sampai disini dulu video unboxing tentang Pochopone F2 Pro ini ya jadi ya unboxing sama ngasih pendapat sedikit tentang Pochopone F2 Pro ini ya ini mungkin salah satu handphone termurah dengan harga 5 jutaan yang pakai Snapdragon 865 cuy oke jangan lupa like dan subscribe channel saya dan jangan lupa follow juga akun Tokopedia Instagram dan akun Shopee saya tentunya saya Fiong Tasha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye